Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dian Abadi Ramdhani Saya dari PPK Kecamatan Cilimus, BPC SDM Parmas Saya hari ini telah melakukan sosialisasi di acara Gebiar 10.001 Merah Putih Tema yang saya bawa hari ini itu mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi Dalam mensukseskan Pilkada, khususnya Pilkada Kuningan tahun 2024 ini Saya selaku panitia menghimbau ke seluruh masyarakat Dalam berkampanye ataupun apapun itu Agar tidak termasuk dalam ikut-ikutan dalam politik uang, identitas dan segala macamnya Untuk seluruh warga Kuningan khususnya di Kecamatan Cilimus Saya minta partisipasi masyarakat semua untuk hadir di TPS Tanggal 27 November 2024 yaitu hari Rabu dengan datang ke TPS Saya sebagai Ketua Divisi SDM dan Parmas Kecamatan Cilimus Aturkan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kurang lah gitu di akhir masa jabatan jadi sampai politik uang politik identitas mempercelaka memperpecah pelakaan orang tiga kasus kamari di pilpres bapak, ibu, apa, apa gitu di sabulah umat muslim nah, kita sampai ngiringan bisa memperpecah memperpecah belak orang sadaya, kat saderek jadi musuhan kak lanceng kak bapak kak anak jadi bisa musuhan kita sampai orang terpecah belak pilihan mah boleh beda tapi tetap saderek terus adik, kak bapak, ibu bisa daya, nyumpin partisipasinya bapak, ibu tanggeng kak baping 27 November 2024 ku dongkat KTPS untung sampai 20 bu ya suara itu ngaruh lah gitu aku ningan deh mohon terus pengintan penambahan pengintan saat itu sekedip di abdi kirang langsung karena tolong diapuntan wabila tapi kohidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin secara garis besarnya kita akan mengadakan pesta demokrasi yang kedua di tahun yang sama setelah kemarin di bulan Februari kita menyelenggalkan hajat negara yaitu pemilu untuk pemilihan presiden dan calon legislatif kita dan yang kedua masih di tahun yang sama kita akan mengadakan pilkada serentak untuk menentukan pemimpin daerah kita yaitu pemimpin di provinsi Jawa Barat gubernur dan wakil gubernur dan pemimpin di daerah kabupaten kuningan bupati dan wakil bupati kabupaten kuningan tahun 2024 saya hanya memberikan informasi saja bahwasannya hari minggu kemarin panitia penyelenggara pemilu tingkat desa yaitu PPS telah menempelkan daftar pemilih sementara ibu-ibu bapak-bapak bila mana nanti setelah acara ini selesai kembali ke rumah bisa dilihat apakah nama bapak-ibu telah terdaftar di DPS atau belum bila mana belum terdaftar segera menghubungi PPS desa masing-masing agar nanti kami selaku penyelenggara tahapan untuk menentukan ataupun untuk mengakomodir pemilik ini sesuai dengan harapan KPU provinsi yaitu membuat ataupun mendata daftar pemilih yang berkualitas berkualitas itu sendiri yaitu pemilih yang ada khususnya di Kabupan Kuningan ini masuk semua ke daftar pemilih tetap jangan sampai bapak-ibu yang ada di sini namanya ataupun hak pilihnya tidak terdaftar sehingga tidak bisa untuk menentukan calon pemimpin kita pada hari Rabu nanti tanggal 27 November tahun 2024 di TPS masing-masing jadi yang ada di sini mari bersama-sama kita sukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini agar nanti pemimpin yang terpilih untuk Kabupaten Kuningan itu sesuai harapan dan sesuai pilihan hati nurani bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini mungkin itu saja sosialisasi pemilih di PPK Kecamatan Cilimus karena agenda ini kami dihimbau dari KPU Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mudah-mudahan partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan yang kemarin 75% untuk pemilu sekarang bisa meningkat minimal naik menjadi 80% mungkin itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf dan ditutup dengan walauh wabik ila wa mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ibu tepangkan update PPK Cilimus pada dong apna KADC men-sosialis dikankan 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 kaping 18 nama Ritek PPS terus ngekatkan DPS dan tepung lisi ibu tiasa ngecek TPS masing-masing gito lah dicek nama ibu ayah tek kami nama ibu ayah berkala alhamdulillah ibu lebat suara ibu ayah Bukankah BK balik teruskan PPS nah pami nami buta lebatnya kuartosan Pak gitu nami abdi cacan lebat ke DPS Alamat ulamat 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 lanjut lagi lagunya apalagi ayo bongpung masih ada sisa-sisa waktu ya gila terima kasih